Oke, sahabat traveling sekarang Nadia sudah ada di goa sumur ini Dan bisa sedih disini dilihat bagaimana ketegangan dari goa yang berada di dalam sini Nadia bersama ular-ular dan banyak kelelawar Tentunya di samping kiri Nadia sudah ada ular piton yang lagi beristirahat Namun disini suasananya benar-benar tegang dan menakutkan Yeay, ketemu lagi sama Nadia Sageta di episode kali ini Dan ya, kita tahu jika kita berbicara tentang Lombok Tentunya Lombok tidak akan habis dengan pariwisata dan keindahannya Dan kali ini Nadia akan mengajak sahabat traveling semua untuk menjelajahi goa yang ada di daerah Lombok Tengah ini Seperti apa ya goa yang akan Nadia datangin sekarang Yang berada di bawah sana nih Yaudah kalau gitu lihat terus nih Ini panjang ya Apa ya? Wow, Mas Edi Ini goanya ya Waduh, Mas Edi saya mau nanya-nanya dulu dong Ini namanya goanya apa nih, Mas? Ini namanya Goa Sumur Goa Sumur, waduh Ini namanya Goa Sumur Kenapa sih dinamain Goa Sumur? Goa ini dinamakan Goa Sumur Karena dulunya Goa ini kedalamannya sekitar kurang lebih 100 meteran Berarti dalam ya? Ya, dalam kayak Sumur dah Terus juga kedalaman untuk kesananya sekitar 45 meter Untuk dimana kelawar sama ular di dalam Ada kelawar dulu di dalam Wah, ini saya sudah mendengar suara-suara ada kelelawar ya Kalau gitu saya mau langsung masuk, eh, turun aja ke bawah Mas, ini sekarang kita sudah ada di dalam Goa Sumur ini ya Wah, ini hawa-hawanya sudah kedengeran nih suara kelelawarnya Terus, Mas? Di sebelah sini nih apa, Mas? Yang di sebelah sini nih Karena kalau tidak salah ini karena ada bekas-bekas longsor gitu ya, Mas? Ya, dulu memang kedalamannya Goa ini sekitar 100an meter kurang lebih Cuma sekarang pohon-pohon yang di atas disebal terus Oh, gitu Longsor di bawah sini jadinya agak lebih nyangkal sekarang Kalau kita masuk lebih ke dalamnya ini apa, Mas? Sembuknya? Atau ini udah ke sini ya? Enggak Ada jalan lagi? Kalau masuk ke dalam lagi ke sana sekitar 50 meteran Gitu ya Gitu ya Yang untuk lawarnya di dalam lebih banyak lagi Lebih banyak, tapi kalau kita masuk ke dalamnya kalau lawarnya nggak apa-ngapain kita? Enggak, nggak apa-ngapain sih Cuma kalau mau masuk ke dalam bisa pakai Pakai apa itu? Lampu Soalnya di dalam sana emang gelap sekali Gelap sekali ya? Yaudah, kalau gitu boleh nggak teman-teman lagi masuk ke dalam? Boleh aja sih Ya udah, kita masuk aja nih ke dalam ya Jadi siap gitu ya? Takut nggak banget? Takut Takut nggak? Serang Menggigit dong ya? Nggak apa-apa Oke, malah Diam di dalam Ya, siapa ya? Tidak usah Tidak usah Tidak usah Terima kasih jalan-jalan Biar dapat ini Ikut ya? Itu kelelawarnya ya, Mas? Ya Udah lama berarti masih ada di sini, Mas? Iya, udah lama sih Kira-kira usia gua ini sudah berapa tahun, Mas? Tidak usianya sih mungkin dari Pertama dunia aja Dari penuh Waduh Cuman dibukanya baru-baru Kembalanya baru-baru Saya mau senter lagi, Mas? Agak ke depan Tunggarnya masih jauh kan? Tunggarnya masih jauh kan? Tunggarnya Saya mau senter ini dulu berarti di bimbing-bimbing ini Ini isinya tuh ya lawan semua? Tidak tahu semua, ini guna di atasnya juga Ini kelelawar semua Oh ini ada di atas? Oh ini ya? Waduh Ini kelelawar semua ya Mas udah ada yang berani masuk ke dalam? Banyak sih Udah banyak Bisa mau sampai dalam lagi nih, Mas? Jadi Mas denger-denger gua ini banyak menjadikan tempat-tempat orang berfoto ya Iconicnya sendiri disini tuh apa sih Mas? Ya untuk Iconicnya sih selain dari selawar sama ular yang ada di dalam gua ini juga kita menyediakan spot foto Kayak ketika saya masuk di dalam gua ini kita bikin nasab dari kulit kelapa terus Jadi ini saya lihat tadi ada dibakar apa tuh Mas? Ya dibakar kulit kelapa Kulit kelapa, jadi yang dibakar kulit kelapanya itu fungsinya untuk menambah kesan gua itu sendiri ya? Untuk menambah efek-efek dari cahaya gitu ya? Biar bisa dijadikan spot foto Kalau disini tuh udah berapa banyak orang yang udah datang ke sini Mas? Perkiraan banget aja? Banyak sih sih, banyaknya sih belum terlalu banyak sih soalnya ini Ini apa nanya tuh, objek ini baru-baru ini Kita terus pakai kotoran Lebih, loyang? Begitu Ya, baik Cepat Kulit kelapa selamat menikmati boleh hantar enggak mana ulurnya ke depan di bawah nah oh ini ya yang bikin ini ya oh iya mau udah dicat nih mau dicatat kemana oke oke jadi sahabat traveling di depan Nadia ini sudah ada ular ular apa mas ular piton jadi yang gak biasa yang tekan ini adalah ular piton ini lagi tidur ya jadi bisa dilihat sendiri di sana ada bisanya ada ada ular piton ada ular piton ada ular piton di dalam gua ini kemudian ada kelelawan jadi jadi oke oke sahabat traveling sekarang Nadia sudah ada di goa sumur ini dan bisa sendiri di sini dilihat bagaimana ketegangan dari goa yang berada di dalam sini Nadia bersama ular-ular dan banyak kelelawar tentunya di samping kiri Nadia di sini sudah ada ular piton yang lagi beristirahat namun di sini suasananya benar-benar tegang dan menakutkan jadi di dalam sana juga masih ada beberapa ular yang sedang beristirahat dan banyak sekali kelelawar-kelelawar yang datang di gua sumur ini sekarang perjalanan pulang kita di sumur yang koror mengerikan sekali ularnya ada berapa tuh? ada empat ya ada empat kecil tapi geli-geli kalau kamu takut gak? takut banget apalagi kecuaannya banyak banget kecuaannya tuh banyak banget tuh di bawah terus kalau lawarnya tuh pada terbang terbang kayak gimana gitu ya terbang-terbang kalau lawarnya kalau ularnya diem tapi menggelikan tapi kalau udah bangun bisa dipatok ya tadi itu makanya itu yang jadi kita takut jadi suasana jam tuh menggelikan ya suasananya gelap terus dirambah lagi kita takut takutnya takut kenapa? takutnya takut dipatok sama takut suara kelelawar dan takut gelapnya juga ya kalau aku sih takut banget sama kecua geli banget kayaknya ada yang masuk ke celana deh ternyata ternyata kalau kamu takutnya sama gelap terus sama kecuaannya geli banget tau gak sih? kalau aku takutnya sama ularnya juga itu ini ngindir ya pak? oke jadi nih sahabat traveling tadi ya habis di ee-in sama terlalu water udah dibesihin apalagi ya takutnya ya itu dipatok sama ular ya nanti kita kan gak tau ularnya tiba-tiba ada di atas tuh jatuh ke kita itu kayak gimana tapi tadi ada juga loh ular yang di atas ular yang di atas cuman kaki-kaki lor jadi rata-rata ukurannya mungkin sekitar 5 meter ya apa berapa sih? 2 atau 3 meter ya gak lalu besar lah tapi ya tetap aja rasa takut seorang wanita hehehe hehehe emang 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 ok ganti Terima kasih telah menonton!